Tanah Batak menyimpan banyak cerita dan budaya yang menarik di dalamnya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tersebutlah tiga falsafah mendasar bagi hidup masyarakat Batak. Seperti yang kita temui pada sosok Ompu Mario. Begitu besar cinta pada anak dan istrinya sedari muda, untuk itulah ia bekerja keras meraih kesuksesan. Hingga kini, ia dihormati sebagai pengusaha sukses di desanya dan menjadi teladan banyak orang. Dua cucu kesayangannya, Benget dan Tagor pun sering menemaninya. Benget memutuskan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar di desanya. Ia mencintai profesinya sebagai seorang pendidik dan menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dengan sepenuh hati. Tak segan, ia menolak pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan profesinya. Benget aktif sebagai pemuda desa. Ia sering mengajak warga untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Ia dicintai warga karena ketulusan sifatnya. Berbeda dengan Benget, Tagor sang adik memilih jadi kepala desa. Ia mewarisi jiwa kepemimpinan Om Pumario, sehingga warga tidak ragu untuk memilihnya. Suatu hari, seorang pengusaha ingin mengembangkan usaha di desa Nagasaribu. Agar mulus jalannya, pengusaha tersebut berusaha memberikan hadiah berupa barang mewah pada Tagor. Harapannya, agar Tagor mau menghasut warga untuk menjual tanah kepada pengusaha. Malamnya, Tagor duduk berkumpul bersama Om Pumario dan Benget. Ia nampak termenung. Tidak semangat seperti biasanya. Om Pumario yang menyadari hal tersebut bertanya kepada Tagor. Karena hatinya sangat bimbang, Tagor akhirnya bercerita kejadian tadi sore kepada Om Pumario dan Benget. Mendengar cerita tersebut, Om Pumario berpesan agar Tagor tidak bimbang. Ia yakin Tagor paham apa yang harus dilakukan. Om Pumario mengingatkan kembali akan cerita yang dulu sering ia sampaikan. Alkisah hidup seekor harimau kelaparan yang ingin memangsa rusa gemuk. Sebelum menerekamnya, rusa gemuk meminta kepada harimau untuk terlebih dulu menghadap raja, sang penegak hukum, untuk memutuskan apakah dapat dibenarkan keinginan harimau untuk memangsa rusa. Sang raja cemas bila tidak dituruti, harimau akan memangsanya. Sang raja meminta waktu untuk berpikir. Suatu malam, sebelum raja membuat pengumuman, harimau menghadapnya dan berusaha menguap raja dengan uang, perhiasan, dan memberi janji bahwa raja juga akan mendapat bagian daging rusa tersebut. Raja pun tergoda untuk menerima pemberian tersebut. Di hari pengumuman, raja berpura-pura memenangkan permohonan rusa. Naas, harimau marah dan rusa gemuk itu pun tetap diterkamnya. Dagingnya dibagi-bagikan kepada raja dan rakyatnya, untuk dipanggang. Seketika api panggang itu meluap dan membakar raja yang licik. Inilah hukuman bagi pemimpin yang menerima sogok dan tidak bijaksana. Setelah menerima nasihat dari om punya, Tagor menetapkan pendirian untuk menolak pemberian pengusaha tersebut. Keesokan harinya, ia menemui pengusaha dan mengembalikan hadiah serta menolak untuk membantu. Tagor menyatakan bahwa dirinya tidak akan menerima gratifikasi karena dapat menyengsarakan warga di desanya telak. Terinspirasi dari kejadian tersebut, Tagor mengajak kakaknya, Benget, untuk membuat gerakan anti-korupsi di desanya dan diberi nama Desa Nagasarimu Melawan Korupsi. Tagor dan Benget mengkampanyekan agar para PNS di desanya tidak menerima dan memberi gratifikasi. Ia mengajak warga untuk selalu ingat dan mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Batak yang selama ini telah diajarkan secara turun-temurun. Saimuabdo angka nabusuk, yang berarti aroma yang busuk bagaimanapun akan tercium. Jempek dompat nigabus, yang berarti kaki dusta tidak panjang. Bulung nidap-dap langkop, moloi na adong ima pinar hajob, yang berarti apa yang ada itu sajalah yang disyukuri. Landit porhot gota nisimar gala-gala, yang berarti sungguh sakit apabila yang sudah sempat kaya menjadi miskin. Keduanya pun menjadi contoh betapa nilai luhur budaya Batak patut dipahami dan diterapkan oleh para pemuda dan pemudi agar kuat menahan godaan korupsi. Ingat, saimuabdo angka nabusuk. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk.go.id Klik juga gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Terima kasih telah menonton!